Ayo kita lihat bagaimana orang-orang bersiap-siap menghadapi badai. Tidak, badai akan datang. Aku harus melindungi pohon buah dan ladangku. Cepat, masukkan buah-buahan ke dalam keranjang. Hebat, semua buah telah dipetik. Pangkas cabang-cabang agar pohon-pohon besar tidak roboh. Hahaha, semua cabang sudah dipotong. Gunakan kayu untuk memperkuat pohon. Semua pohon telah diperkuat. Gali selokan. Tarik cangkul sepanjang garis untuk menggali. Oke? Ngerti? Tidak, dua. Tidak, dua. Tidak, dua. Tidak... Tidak, dua. Tidak, dua hain. Tidak berhenti. Tidak, dua hain. Tidak berhenti. Parliament akan apkmeluk. Didak berhenti batan. Tidak berhenti. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Isi karung dengan pasir untuk membuat karung pasir. Karung pasir akhirnya siap. Sekarang ayo kita letakkan di tepi sungai. Tancapkan patok ke dalam tanah. Tepi sungai sudah diperkuat. Kerja yang fantastis. Badai sudah turun. Bersiap untuk menghadapinya. Kayu itu menopang pohon buah dengan baik. Hebat. Selokan di ladang mengalir dengan baik. Badai telah berlalu dan kebun buah dan ladangku aman sekarang. Ayo kita lihat bagaimana orang-orang bersiap-siap menghadapi badai. Ayah, badai akan datang. Apa yang harus kita lakukan? Jangan takut. Ayo kita bersiap menghadapi badai bersama-sama. Nyala api berbahaya saat terjadi badai. Jadi, matikan kompor dengan cepat. Temukan pasokan kondisi darurat ini. Kuki. Kotak P3K. Selimut. Ini bukan yang kita... Radio. Jangan lupa. Kamu juga harus menemukan benda-benda ini. Baterai siaga. Lampu senter. Air. Handuk. Kotak kondisi darurat sudah siap. Tutup jendela dengan cepat. Pasang selotip di jendela. Pasang selotip dengan bentuk X-double untuk mencegah agar jendela tidak pecah karena angin ribut. Masukkan pot bunga ke dalam wadah yang sesuai. Masukkan pakaian dengan cepat. Hebat! Dengan begitu, pot-pot bunga tidak akan jatuh. Masukkan pakaian dengan cepat. Pakaian semua sudah di dalam. Tutup pintu. Tempelkan selotip ke pintu. Tempelkan selotip pada setiap pintu dan jendela agar tidak khawatir. Oke, semua selesai. Badai sudah turun. Karena sudah siap, kita tidak akan takut. Selotip memperkuat pintu dan jendela. Tetaplah bersama keluargamu dan jangan berlarian. Miu-Miu, badai telah pergi dan kita aman sekarang. Yeay, hebat. Tetaplah bersama keluargamu. 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 Kamu tahu semuanya tentang badai? Sekarang aku bisa melindungi diri sendiri saat ada badai. Ayo kita lihat bagaimana orang-orang bersiap-siap menghadapi badai. Ah, tidak. Ada badai. Kita harus bersiap-siap agar tetap aman. Kembali ke pantai. Selalu gunakan pelampung saat pergi ke laut. Lihat, itu mercusuar. Ayo cepat ke sana. Geser ke kanan untuk menghindari rintangan. Sekarang, geser ke kiri. Maju dengan kekuatan penuh. Jangan lupa atas kekuatan penuhnya. Jangan lupa atas kekuatan penuh untuk men death. Tak kisah pokemon dong. Tidak lupa atas antara yang kau terkejut. Bertrand siang kekuatan penuhnya empire dan punya kekuatan penuhnya. Jangan lupa tapi pakai pertanianan pantah. Sangat lupa avat demi subscribe humanelas. Tulis ketika peserta yang komputer berd egg. Kisah mungkin sudah mengempulkan serba. Terus maju, kita harus terus berusaha untuk bisa keluar dari sini. Wih, akhirnya kita selamat. Pergi ke arah Mercusuar untuk menemukan jalan pulang. Pergi ke arah Mercusuar untuk menemukan pelabuhan yang aman. Arahkan perahu ke sana dan periksa. Ah, berikutnya, pilih jalan ini. Pergi ke bui, dan kamu akan menemukan pelabuhan yang aman. Hebat, lanjutkan. Lihat, ada pelabuhan yang aman. Pergilah ke sana untuk berlindung dari badai. Akhirnya, kita menemukan pelabuhan yang aman. Aman untuk menambatkan perahu di sini. Amankan perahu dengan tali agar tidak tersapu badai. Perahu itu berlabuh, ayo kita berlindung di dalam. Badai sudah turun, dan semua orang harus berlindung. Perahu itu diikat dengan baik. Jangan khawatir, perahu itu tidak akan tersapu. Ada ombak besar di laut. Menjauhlah dari laut saat terjadi badai. Badai telah berlalu, dan akhirnya kita aman sekarang. Ayah, ingatlah untuk melihat perakiran cuaca terlebih dulu sebelum pergi ke laut. Ayo kita lihat bagaimana orang-orang bersiap-siap menghadapi badai. Sebelum tim penyelamat sampai di area bencana, mereka harus benar-benar mengerti situasi di lokasi sebagai bagian dari persiapan. Ikuti aku tim. Momo, tugasmu adalah menyusun peta area bencana. Oke, pertama-tama aku akan menggunakan drone untuk memotret gambar bencana. Sekarang, operasikan drone. Seret posisi tengah dan cari targetmu, gambar akan diambil setelah kamu mencari target. Terima kasih telah menonton! Ini adalah gambar yang diambil menggunakan drone. Gambar-gambar ini akan membentuk peta lengkap saat ditempatkan bersama seperti teka-teki gambar. Peta sudah siap. Luar biasa! Dari peta tersebut, tampak bahwa lokasi yang ditandai bendera merah adalah yang terdekat dengan pusat gempa dan yang mengalami kerusakan paling parah. Saat ini, kita berada di lokasi yang ditandai oleh bendera biru. Kita dapat mencapai area bencana dengan bergerak di sepanjang jalan ini. Kapten Kiki, peta area bencana sudah siap. Kerja yang bagus, Momo. Ayo, sekarang kita berangkat dengan peta ini. Oh, tampaknya ada tanah longsor di depan. Kendaraan penyelamat tidak dapat masuk ke sana. Semua orang, kita hanya punya sedikit waktu. Ayo, kita bawa alat-alat penyelamatan yang lebih ringan dan larilah ke area bencana dengan ini. Bantu aku mencari alat-alat penyelamatan yang lebih ringan dan larilah ke area bencana yang lebih ringan dan larilah ke area bencana yang lebih ringan dan larilah ke area bencana. Donkrak Aku akan membawa alat-alat penyelamatan ini. Masker pelindung Tangki oksigen Sekop Ini adalah alat-alat penyelamatan yang ingin saya bawa. Detektor optik Bor batu Kotak obat Kerja yang bagus. Ayo, kita berangkat ke area bencana sekarang. Kami akan tiba di jantung area bencana setelah melalui terowongan ini. Ingatlah untuk selalu menjaga keselamatan. Ayo, kita berangkat. Tekan di sini untuk berlari maju. Ada gempas susulan, semua orang diharap di tanah. Ada gempas susulan, semua orang diharap di tanah. Ada gempas susulan, semua orang. Diharap di tanah. Ada gempas susulan, semua orang diharap di tanah. Kita hampir sampai di tanah. Kita hampir sampai di tanah. Terus maju. Ada gempas susulan, semua orang diharap di tanah. Ada gempas susulan, semua orang diharap di tanah. Kita hampir melewati terowongan ini. Kerja yang bagus sejauh ini. Cepat ikuti aku menuju area bencana. Luar biasa. Kamu akhirnya menyelesaikan tugas perang penyelamatan. Jangan melakukan semua upaya. Ini mendali keberanian untukmu. Terus maju. Persiapan Momo Aku Kiki. Aku telah menerima pelatihan pertolongan pertama profesional. Ayo kita cari korban cedera yang membutuhkan bantuan. Saat gempa bumi terjadi, aku terjatuh dan terluka karena kaca di lantai. Jangan cemas. Aku datang untuk memberikan pertolongan pertama. Pakailah sarung tangan pelindung dan berikan tekanan dengan pembalut luka untuk menghentikan pendarahan. Pertama-tama, pergilah ke area terbuka dan aman untuk meminta dokter untuk memberimu perawatan lebih lanjut. Izinkan aku membantumu membersihkan luka. Larutan Garam Mulailah dari bagian tengah luka dan bergerak ke bagian luar. Iodophore 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 dapat membunuh bakteri pada luka. Iodophore Tarung tangan pelindung dan berikan tekanan dengan pembalut luka untuk menghentikan pendarahan. Mulailah dari bagian tengah luka dan bergerak ke bagian luar. Iodophore Iodophore dapat membunuh bakteri pada luka. Saat ini kondisi masih cukup berbahaya. Tetaplah berada di penampungan darurat dan jangan berlari-larian. Oke, terima kasih. Sama-sama. Bagaimana seharusnya kita melakukan pertolongan pertama untuk cedera lengan bawah? Mari kita tinjau. Satu, beri tekanan untuk menghentikan pendarahan. Dua, mintalah dokter untuk membersihkan luka dan lakukan disinfeksi. Tiga, balut luka. Pertolongan pertama untuk memar. Satu, bersihkan luka dengan larutan garam. Dua, lakukan disinfeksi dengan Iodophore. Ayo kita cari korban cedera yang membutuhkan bantuan. Tidak, kelihatannya dia tersetrum listrik. Ayo kita hubungi staf profesional untuk mendapatkan bantuan secepatnya. Saat kabel listrik jatuh ke atas tanah di dekatmu, ini dapat menciptakan tegangan langkah. Kamu harus melompat dengan salah satu kaki secepatnya dan tetap menjauh dari tempat jatuhnya kabel agar kamu tidak tersetrum. Sepatu boot pemadang kebakaran dibuat dari karet khusus yang dapat menghentikan aliran listrik dan memberikan perlindungan terhadap bahaya tersetrum. Taukah kamu alat apa yang digunakan untuk mengangkat kabel listrik? Tamu benar, batang kayu kering dapat menghentikan aliran listrik. Lingkungan di lokasi tersebut aman. Aku telah menerima pelatihan pertolongan pertama profesional. Kita dapat mulai penyelamatan sekarang. Ada apa? Ada apa? Tolong aku! Tolong aku menelpon nomor darurat dan mendapatkan defibrillator eksternal otomatis atau AED. Oke. Jika dada tidak naik selama 5-10 detik, itu menandakan bahwa korban cedera mengalami henti jantung tidak bernapas. Mulailah resusitasi jantung paru atau CPR secepatnya. Pertama-tama, lepaskan kancing baju korban cedera. Tekuk tanganmu dan letakkan pada bagian tengah dada, di tulang dada bagian bawah. Tekan kuat-kuat untuk melakukan kompresi dada. Lakukan kompresi dada sebanyak 30 kali. Buka saluran udara. Lalu, lakukan pernafasan buatan 2 kali hingga defibrillator eksternal otomatis atau AED tersedia. Kita memiliki defibrillator eksternal otomatis. Nyalakan defibrillator dan operasikan sesuai dengan perintah suara. Ritme jantung sedang dianalisis. Jangan menyentuh pasien. Harap pergi secepatnya. Ketuk tombol kejut listrik. Oke, kamu sudah bangun. Segera setelah tim medis tiba, kami akan memberimu perawatan lebih lanjut. Jangan cemas. Bagaimanakah prosedur pertolongan pertama untuk korban henti jantung? Mari kita tinjau. Satu, lakukan evaluasi dan pemeriksaan di lokasi. Dua, mintalah bantuan, hubungi layanan medis darurat dan dapatkan AED. Tiga, lakukan siklus kompresi dada 30 kali dan nafas buatan 2 kali. Empat, lakukan defibrillasi listrik. Ayo kita cari korban cedera yang membutuhkan bantuan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!